Oke, sekarang kita coba akan mengimplementasikan VLSM, tapi ada satu basic dari VLSM ini sebetulnya, basicnya adalah subnetting, subnetting yang sudah kita bahas di sebelumnya, ya coba kita lihat lagi. Kita lihat lagi, nah ini ya, nah ini bisa dipahami, jadi kalau misalnya kita butuh 2 subnet, maka kita akan menggunakan prefix slash 25, artinya dengan 2 subnet tersebut akan masukkan 126 host yang valid, ya. Atau kalau misalnya kita butuh 4 subnet, berarti kita butuh slash 26, ya, dengan jumlah hostnya adalah 62, dan seterusnya. Nah, ini adalah basic kita, jadi diingat-ingat, saya mau butuh berapa subnet nih, gitu. Kalau saya butuh cuma 2 subnet, ya berarti setelahnya 25, atau berdasarkan hostnya, ya, jika hostnya itu memang butuh 126, ya berarti subnet 25, ya. Kalau ada host 62, ya berarti slash subnet 26, ya 30, berarti subnetnya slash 27, 14, berarti subnetnya slash 28, seperti itu. Ya, kalau ini 30, ya, maksudnya, ya, gitu. Nah, dari sini artinya, masih ingat ya, saya selalu ulang-ulang dengan block size atau magic number, ya, ini berarti kan magic number-nya di 128, ini berarti 64, ini 32, ini 16. Nah, inilah yang kita sebut dengan block size-block size tersebut, ya, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, terkait dengan bagian sini, yaitu bagian subnetting lagi itu. Ya, saya ulangi sedikit di sini, terkait dengan problem yang terjadi subnetting secara tradisional, yaitu terkait dengan adanya satu alamat yang dihasilkan itu tidak digunakan, ya, atau perlebihan lah, atau sia-sia lah, gitu. Ya, kita ingat di sini, ya, saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan kita butuh 7 subnet, ya, tapi 7 subnet kan nggak ada, ya, karena kita harus menggunakan 2 pangka 3, ya, sama dengan kan 8, berarti kan sisa 1. Nah, di bagian ini, di slide ini, yang disediakan oleh Cisco ini, ya, yang akan di VLSM-kan itu yang dia tidak terpakai, ya, tapi sebenarnya juga nggak seperti itu kalau menurut saya, ya, bisa saja yang pasti untuk mensubnet itu, menggunakan VLSM itu, yang pasti yang pertama diurutkan dulu, ya, kebutuhan yang paling besar mana, gitu. Misalnya ini kan 28, berarti dulu kan, 28, 25, 20, 15, baru 2, 2, 2, nah, seperti ini, ya, ini harusnya seperti ini saja, ini paling gampang, baru kita hitung, ya, sederhana sekali lah, hitungnya, ya. Sekarang misalnya, untuk butuh 28 host, ya, 28 host itu slash-nya slash berapa, kan gitu pertanyaannya, slash 25 berapa, nah, gini, kan gitu, ya, slash 28 itu block slash-nya block slash berapa, atau menggunakan magic nomor berapa, kan pasti menggunakan 32, kan, ya, menggunakan 32, seperti itu. Ini sama, ini sama, berarti block slash-nya berapa, 27, 27 itu, dia akan menggunakan 30 host, ya, ini juga sama, 27, dia akan menggunakan 30 host, meskipun yang diminta adalah 20, ya, kemudiannya 15, ya, 15 ini berarti, kalau menggunakan block slash-nya 16 itu tidak cukup, karena kan, 16 itu kurangnya 2, berarti yang valid kan 14, berarti slash-nya ketemunya berapa, ya, tetap 27 juga, kan, ya, 27, ya, berarti menggunakan 30 host, nah, tinggal yang 2 ini, yang 2 ini berarti kan slash-nya 30, slash 30, slash 30, kan, gitu, ya, slash 3, 30, ya, oke, saya lanjut lagi ke sini, supaya lebih paham, sehingga, kalau di slide ini, ya, ini kan masalah tadi diselesaikan dengan file website tradisional, sehingga akan menghasilkan 4, 5, 6, 7, 8, padahal yang dibutuhkan adalah 7 subnet, ya, nah, nah, disini makanya kemudian dia buat, yang tersisa itulah yang kemudian di, dibuatkan menjadi 4 host dipecah menjadi 8 subnet, ya, jadi subnet di subnet lagi, gitu yang tadinya dia slash-nya 27 nah, ini di slash, di subnet menjadi berapa? menjadi 7, menjadi 8 lagi ya, sehingga yang tadinya jumlahnya 30 host itu ya, akan dipecah menjadi menjadi 8 lagi yaitu 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eh, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah, begitu ya, akan disubnet bahasa sederhana adalah subnet di subnet lagi ya, nah, kita lihat disini penyesaian yang ditawarkan oleh Cisco tadi ya, ini kan 20.0 ya, basicnya ya, kemudian diambil 3 dipinjem 3 tadi kan 2 pangkat 3 sama dengan 8 nah, sisa hostnya yaitu rata yaitu semuanya adalah 2 pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 32 kan begitu ya, 32 nah, di bagian nomor 7 ini ya, atau subnet yang ke-8 ini yang dihasilkan itu kan tidak digunakan ya, yang ini digunakan ya, atau tidak digunakan atau tersedia nah, ini sisanya kan karena tadi kan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan nah, sisa 1 yang 8 ini nah, ini disubnet lagi ya, disubnet lagi oleh disubnet lagi ya, menyesuaikan ya, disini disubnet lagi menjadi berapa? menjadi 7 ya karena 7 ya, ini kan asalnya ya, saya besarkan dulu ini kan asalnya nih ya selesnya adalah 27 dengan IP dasarnya adalah 192 168 20 224 dari mana IC-nya? dari sini ini hasilnya ya gitu nah, dari sini dibuat subnet lagi di subnet lagi ya, 7.0 7.1 7.2 maksudnya ini adalah yang ketujadi di subnet subnet pertama subnet kedua dan seterusnya ya, dari sini ya disubnet lagi untuk menghasilkan 8 itu berarti 2 pangkat berapa? ya, sama berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 berarti dipinjem lagi 3 nah pinjem lagi berarti sisa hostnya adalah 2 berarti 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 nah, ketemu nah, 2 pangkat 2 itu perhatikan di sini ya magic number-nya ya magic number-nya itu berapa ini? 1 2 4 berarti kan 4 magic number-nya ya magic number-nya kan 4 nah, karena dia dimulai dari 224 ya ditambahkan saja berarti 224 tambah 4 228 tambah 4 232 236 240 84 244 ya begitu ya kemudian tambah 4 248 2425 22 nah, slash-nya berubah jadi slash 330 ya slash 30 seperti itu slash-nya slash 330 nah, kita lihat di sini terkait dengan video demonstrasi yang kalau Anda memiliki account netacat Anda akan bisa masuk ke dalam e-learningnya Cisco ya yang perlu dipahami di sini adalah VLSM sub dasar VLSM itu yang pertama adalah subnet yang dihasilnya itu tidak selalu sama yang pasti alamat-alamat tentang alamat yang dihasilnya itu tidak overlap ya tidak overlap maka kemudian ya untuk membuat subnet itu yang mudah maka lakukanlah dari jumlah yang paling besar ke yang kecil seperti tadi yang saya saya sarankan tadi ya jadi diurutkan ya diurutkan supaya tidak terjadi overlap jadi misalnya ada jaringan 70 180 jumlah jumlahnya ya 4 ya 4 kemudian 2 2 9 200 maka penyelesaiannya adalah di di diurutkan dulu jadi 200 100 ya kemudian 80 70 ya 70 kemudian berapa nih 22 9 4 ya seperti itu atau disini tambah lagi yang 22 22 berarti 22 22 nah dari sini temukan saja slashnya ya kalau 200 itu butuh slash berapa kan gitu ini butuh slash berapa ini butuh slash berapa ini butuh slash berapa ingat tata kuncinya block size-nya itu dimulai dari 128 atau full block size ya dari 256 kan gitu 64 32 dan selanjutnya ya contohnya seperti ini ya ya ini 64 ya misalnya semuanya dari sini dia masing-masing ya ternyata butuh 64 ya nah ini yang 64 ini di subnet lagi ya subnet lagi menjadi subnet yang lebih kecil lagi stasenya 27 dengan 32 32 host ya ini supaya tidak jadi overlap ya kalau tidak diurutkan maka kemungkinan sangat overlap ya ya sangat sangat overlap ini seperti di bukunya well installing itu disebutkan itu sampai diajarkan cara membuat apa namanya itu tabel subnet itu jadi dari mulai 0 4 ya kemudian 8 12 16 dan selesnya jadi kalau misalnya kita butuh 5 host 5 host itu kan sampai sini tapi kan tidak ada makanya dibutuhkan 8 nah seperti ini colet nanti butuh 10 10 tidak boleh dilempat dari sini tapi mulai dari 0 ya dari 0 naik ke atas 10 8 saya pakai tidak mungkin sampai sini ya jadi kan tidak boleh di sini kalau ini overlap maka di sini tidak ada berarti mulai dari sini 8 ya 12 kalau 10 berarti di sini sampai 16 terus seperti itu untuk mengimplementasikannya ya tidak jauh berbeda seperti penerapan yang lainnya ya yang pasti setting IP atasnya juga sama di setiap router misalnya ini router berapa ini ini router 2 ya router 2 itu berarti 20 ya titik 33 ini dikonfigurasi saja IPnya ini juga sama misalnya di 226 ini yang sebelah sini 29 dan seterusnya ya ini VLSM cat VLSM cat ini penting digunakan untuk menghindari overlap tadi ya tapi di sini sebetulnya masih kurang ya ini harusnya ada satu tabel di sini jumlah host nya jumlah host yang ingin di subnet jumlahnya berapa begitu nanti networknya akan ketahuan networknya berapa host yang dari berapa sampai berapa kemudian seperti ini jika mau di sub subnet bisa dibuat satu network sendiri satu chat sendiri nah kita lihat disini kasusnya supaya lebih jelas ya misalnya diberikan IP itu 172.16.00 stressnya 23 ingat ya stress 23 berarti 255 255 ya ini kan berarti berapa 16 16 17 18 19 20 21 22 23 juga 45 67 8 titik nah begini kan 45 67 8 nah kebutuhannya satu network itu butuh 200 host ingat 200 host terus ini anggap pula A ini B butuh 100 host C 50 host 25 host E 10 host dan yang terakhir yaitu 4 ya network untuk point to point jadi butuhnya itu setiap point itu 2 host dia butuh 4 point to point itu biasanya itu seperti ini ya 2 titik ya nah seperti inilah nah kalau 2 titik ini kan berarti hanya butuh 2 point kan 2 point itu berarti kan subnet yang paling kecil adalah 4 atau block size nya 4 ya ya dia butuh 4 4 itu kenapa 4 ya kan 2 itu host valid nah satunya adalah network yang satu lagi adalah broadcast jadi gak mungkin kalau dia butuh 2 saja host valid nya iya 2 tapi paling kecil adalah 4 nah dari kebutuhan ini ini kebutuhan ya kebutuhan dihitung saja kebutuhannya ini berarti 2 kali 4 host valid nya adalah 2 kali 4 berarti jumlahnya 8 nah dari host valid ini dihitung saja 200 tambah 100 tambah 50 tambah 25 tambah 10 tambah 8 nah yang perlu diperhatikan disini adalah kita kan tidak bisa membuat perhitungan yang pas dengan 200 host saja masih diingat kita punya 4 block size 4 magic number itu ya 4 kemudian 8 16 32 64 128 256 nah ini adalah ukuran yang gak bisa dirubah-rubah kalau kita butuh minimal kalau kita butuh 2 host ya pasti kita akan gunakan ukurannya yang block size 4 ini kalau kita butuh 6 host berarti kita butuh 8 ingat ya host host itu berarti pasti 2 pangkat berapa dikurangi 2 selalu dikurangi 2 yaitu 1 untuk network 1 untuk host nah kalau misalnya kita butuh 16 gak mungkin kita gunakan 16 pasti kita akan gunakan 32 kalau 16 saja akan dikurangi 2 kurang jadinya padahal kebutuhan hostnya adalah 16 begitu juga dengan 6 128 dan 256 kalau lebih kecil kalau lebih besar gak apa-apa lebih gak apa-apa minimal mencukupi pas seperti ini untuk point to point itu ya butuhnya akan 2 host ya berarti bukan butuh diberikan dengan block 6 4 nah disini cara melihatnya ini kan fakta yang ini ini fakta kebutuhan lah ya nah yang ini adalah block 6 yang akan kita gunakan jadi misalnya 25 200 200 itu kalau diberi 128 kan kurang ya pasti kita berikan 256 begitu ya dengan 100 kalau 100 ya diberikan 128 kan masih sisa kan kan kita pertimbangkan dengan 1 host 1 network 1 sorry 1 network 1 broadcast kan gitu selalu begitu ini juga sama berarti host validnya kan 126 ini 254 ini 62 host validnya ini 30 ini 14 nah yang ini host validnya adalah 2 ya tapi butuhnya 4 ya 4 poin 2 poin begitu nah ini dijumlahkan dihitung nah setelah dihitung kebutuhannya itu ternyata 512 ya berdasarkan ini ya kalorilnya ya gak seperti itu gak seperti itu tapi kita ngitungnya dari sini 512 berarti kalau 512 itu kita butuhkan 2 pangkat berapa ya untuk dapat 512 oh ternyata 2 pangkat 9 ya disini digunakan slash 23 maka kemudian setelah dijumlahkan 256 tambah 128 tambah 64 32 16 ini maksudnya ada 4 ini ya 4 apa namanya 4 poin 2 poin ya 4 poin 2 poin ya itu butuh 512 maka karena 512 ya kira-kira rentang adresnya ya slash 29 itu kan berarti 1 2 3 4 5 eh sorry slash 23 itu berarti kan 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 ya ini kan 16 ya total 14 19 20 21 22 23 23 ya itu 23 4 5 6 7 8 titik nah kan gini jatuh di bawah ya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu nah karena ini kan slashnya 23 slashnya 23 ya sehingga nanti yang akan digunakan disini rentang ya ya 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 dibikin subnetnya maka disini ya dihitung saja ya dihitung saja misalnya ini kan awalnya 123 nih ya sedangkan yang pertama kan butuh butuh berapa ini putih butuhnya kan pertama diberi slash 23 slash 23 selesai kan 23 nah yang pertama kan untuk 256 dia pasti bergeser karena dia memang butuh satu blok slash 24 slash 20 24 karena dia butuh 256 nah kemudian slash 24 ini dia bergeser lagi karena berikutnya dia butuh 128 berarti otomatis ini nanti akan dipinjam ini akan dipinjam jadi 1 dia akan bergeser lagi ke slash 25 disini ya pinjam satu lagi untuk ambil untuk mendapatkan yang 1.1228 nah disinilah kemudian prosesnya ya kan masih ada itu sisanya maka kemudian subnet ini di subnet lagi subnet ini di subnet lagi ke slash 26 untuk dapatkan 64 bit ya kemudian ke slash 32 untuk dapat slash 27 untuk dapatkan 32 host maksudnya yang ini juga sama ya nah kemudian nah kalau disini ngitungnya kan 16 ya langsung dibuat 16 dipesankan 16 ya dikelompokkan kemudian dari sini 16 ini saya 28 disubnet lagi ya dibuat lagi ya disubnet lagi disini ya dengan masing-masing itu 4 ya seperti itu ya cuman sebetulnya juga ada cara yang lain ini yang nomor 4 ini sebenarnya tidak usah dikelompokkan juga gak apa-apa ya dia dibuat saja misalnya 1 network dengan 2 host 1 network dengan 2 host 1 network dengan 2 host ini boleh gak masalah 1 network dengan 2 host ya seperti itu ya nah cara pengerjaannya seperti yang kemarin ya di slide berikutnya atau di seperti yang di slide berikutnya yang pasti yang pertama di identifikasi dulu network yang paling besar ya jadi pastikan diurutkan ya seperti ini diurutkan jangan dibalik ya jangan dari yang kecil tapi rumusnya dari yang paling besar dulu 200 150 25 10 dan seterusnya ya dan seterusnya nah kita bisa menggunakan subnet menggunakan aplikasi yang ada di internet ya kita bisa gunakan seperti ini nah ini kita kunjungi situs VLSM cald ya atau kalkulator kemudian kita coba masukkan ya ini 172 16 ya ini kan dasarnya nah misalnya tadi kebutuhannya berapa 200 sorry ya 200 ya 200 kemudian berapa tadi 200 150 150 25 ya 200 kemudian ini coba kita kita tidak usah urutkan ya kita tidak usah urutan nanti kita lihat hasilnya ya misalnya kita buat disini 50 20 25 kemudian 100 ya kemudian 200 ya 200 kemudian berapa lagi 210 ya kemudian 10 ini 2 ini kurang ya 2 nya kan ada 4 berarti kita tambahin lagi ini totalnya ada 9 ini atas saya nulai 9 itu seperti angka G nah keceng dulu atau ini kita tukar dulu lah ya kita tukar supaya kita semakin tahu bahwa VLSM itu nanti akan dikerjakan ya pertama terurut dulu ini untuk menghindari apa overlap ya nah kalau sudah ya kita kita submit nah ini adalah hasilnya kita lihat ini adalah hasilnya jadi kita sudah dapatkan disini ya disini dari kalkulator ini ya teorinya itu seperti itu yang pertama diurutkan dulu yang paling besar ya dia tidak mungkin ini untuk menghindari apa menghindari overlap kemudian akan dialokasikan jumlah size atau jumlah host yang memang akan digunakan ya kemudian masknya nanti akan nyesuaikan masknya nah ini kalau 254 kan pasti butuhnya slash 25 eh slash 24 26 juga sama ya ini kalau di teori yang tadi kita gunakan kan ini 256 tapi itu belum dikurangi host tapi kalau yang ini dia sudah dikurangi dengan network dan broadcast gitu ya ini kalau nanti di lapangan ya di lapangan kan kita butuh cepat pekerjanya tapi kalau pas di ujian ya tidak bisa karena ujian harus bisa menghitung seperti itu nah ini addressnya ini addressnya ini netmasknya desimalnya dalam bentuk desimal nah ini adalah host valid host validnya itu untuk yang network 16.00 slash 24 ini 1 sampai 254 karena memang butuh 2 200 ini juga sama ya untuk yang untuk untuk yang 100 seperti itu ini 1.1 sampai sekian ini adalah broadcastnya dengan kalkulator ini akan mudah terbantu tapi kemudian coba kita akan melakukan apa namanya eksperimen coba kalau misalnya ini kita lepas jumlahnya berapa tadi ini ya 5 ya 5 6 ya 6 6 disini kita beri berapa tadi 10 ya ada yang 10 kayaknya ada yang 10 terus disini kita kasih 16 kita lihat hasilnya sama enggak kalau menggunakan kalkulator ini dengan hitungan nah jadi enggak valid kalau berdasarkan hitungan itu karena kalau secara hitungan itu kita harus bisa melakukan subnet di subnet lagi jadi yang 16 tadi itu dialokasikan terus kita subnet lagi jadi 4 maka cara menggunakan di kalkulator ini harus dirijitkan saja didetailkan jadi kalau misalnya kebutuhannya untuk poin-to-poin ada 10 ya tulis berarti network karena kan itu nanti diberi nama diberi nama jadi misalnya network A 2 network B 2 network nah seperti itu jadi jangan dikumpulkan kalau menggunakan kalkulator ini jadi enggak ketemu nanti hasilnya enggak bagus nah kalau seperti ini hasilnya salah ini seperti ini hasilnya salah jadi jangan jangan malah senang ada tanda merahnya karena ada beberapa student Cisco Academy itu dia tidak paham menggunakan kalkulator ini begitu di subnet tadi ini hasilnya merah begini bahagia itu malah keliru yang benar yang tadi yang benar yang yang tadi nah kita kembalikan lagi ke yang tadi itu 9 ya 9 ini kita detailkan 2 2 2 2 2 nah sudah kita kita oh kok malah saya hapus 2 kemudian saya submit hasilnya seperti ini jadi ini major networknya adalah ini ini major networknya adalah ini ya IP address yang tersedia dari 23 ini adalah 510 kemudian yang dibutuhkan adalah 392 ya ini jumlah ini yang tersedia di lokalkalkan 494 494 ini sudah termasuk dikurangi dengan broadcast dan networknya maka disini diberi keterangan ya 100% ya di major network itu bisa digunakan dan dia digunakan sebanyak 80% artinya kalau kita menggunakan ini kita masih punya kesempatan 20% ya untuk men apa namanya mencadangkan untuk kebutuhan yang akan datang nah terus cara penggunanya bagaimana ya sama seperti kemarin ya sama seperti slide sebelumnya maksud saya ya dari sini kan kita bisa buat misalnya inilah LAN ya ini LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 1 2 3 4 5 ya 5 terus ini ada point to pointnya kan ada 4 ya kita kira-kira misalnya seperti ini ya ini yang point to point ada 4 kan 1 2 3 4 kan begini ini perkiraan kan itu nah kesini adalah LAN dengan 200 network kan gitu yang ini sama ini LAN dengan 100 100 host maksud saya bukan 100 network ini juga sama ini LAN dengan 50 host ya ini LAN 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 ya ini LAN untuk berapa ini 25 host ya 25 host yang ini untuk 10 host nah berkiraan begitu sehingga kalau kita tuliskan disini berarti ini kan LAN A ini LAN A ini LAN ini B ini C ini D ini E nah sudah tinggal diambil saja IP nya ini berarti F G H I nah berarti kita ambil misalnya point to point ini ya point to point ini sementara saya mau gunakan fan yang warna merah dulu ya ya ini berarti kita alokasikan IP nya misalnya ini yang berapa yang ini ya alokasinya berarti IP nya ini yang 1 titik berarti ini 1 titik 241 241 sama dengan 1 titik 242 nah disini begitu ini juga sama tinggal interface nya nanti disesuaikan saja ketika mengimplementasikan termasuk yang disini berarti disini rentangnya untuk yang 200 ini berarti kan pakainya ini ya seperti itu nah ini selesai sudah teori kita yang berbelit-belit panjang lebar tentang subnet dan VLSM terus kita gunakan VLSM ya kita bisa selesaikan dengan VLSM kalkulator ya tapi bukan berarti tidak perlu tahu harus tahu asalnya ya menggunakan VLSM kalkulator kalau tidak tahu hasilnya tidak tahu asalnya juga bingung ya ini saya kurus dulu nah sekarang terkait dengan address cam ya ini sebenarnya sudah dibahas lah ya secara tidak langsung tadi diberi contoh disitu ini terkait dengan perencanaan penetapan IP address jadi misalnya suddenlan fakulti admin seperti itu yang pasti tentukan berikan keputusan berapa subnet yang dibutuhkan berarti jumlah n nya berapa jumlah network nya lah ya jumlah subnet kemudian host nya jumlah host per subnet seperti itu dengan konsep subnetting itu kita sebetulnya harus bisa menjawab misalnya seperti ini diberikan IP 192 168 7.0 eh 7.10 slash nya 24 pertanyaannya selalu begini apakah ini network atau host atau broadcast gitu caranya gimana caranya sederhana saja lihat saja di apa namanya di prefix nya di slash nya lihat saja gitu ya kalau 24 kan full berarti kan network nya dari 0 sampai 254 ya sudah berarti ini pasti host network nya adalah 7.0 broadcast nya adalah 25255 tapi kalau misalnya kasus nya seperti ini ya saya gunakan layar pocong saja deh ntar saya gunakan layar kosong saja misalnya ada pertanyaan begini 192 168 7.200 slash nya adalah 25 pertanyaannya selalu sama ini apakah host network atau broadcast kan begitu maka fokus ke sini ya ke perfect nya jadi slash 25 itu seperti apa ya bisa digunakan bisa menggunakan cara yang kemarin saya ajarkan dengan menghitung block size ya 256 dikurangi ini 25 ini berarti berapa ya berarti 1 0 0 0 0 0 0 0 kan gitu bagi 128 berarti dengan 128 atau menggunakan magic number ya ini berarti kan 128 ya sudah berarti dia block size nya adalah 128 sama kan hasilnya jadi kalau 128 berarti network nya kan 0 1 2 8 terus 256 ini terakhir lah ya 128 200 itu masuk di mana disini rentang ini ya karena ini broadcast nya adalah 255 sorry apa namanya host pertama valid 129 ya kemudian terakhir 254 nah dia rentangnya ada disini maka 200 adalah host nah kalau ditanya berapa network nya ya berarti 7.128 berapa broadcast nya 255 berapa host terakhir yang valid 254 nah begitu contoh yang lain misalnya misalnya ada contoh lagi 1 192 168 7.70 slash nya misalnya 28 nah fokus ya di 28 pertanyaannya sama host network atau broadcast plus 28 itu kan berarti ini oktet 1 oktet 2 oktet 3 oktet keempatnya berarti 1 2 3 4 0 0 0 0 ingat gunakan saja magic number untuk menghasilkan block size atau anda mau menggunakan numus yang lain juga boleh berarti kan ini 128 8 64 32 16 berarti block size di 16 berarti networknya itu ketemunya di 16 E0 16 32 32 tambah 16 berarti kan 48 48 tambah 16 ya 60 64 60 64 nah sudah mulai dekati kan 64 tambah 16 berarti 8 80 nah disini dia berarti 70 itu kita cari saja rentangnya ini broadcastnya ya ini network ya ini network host 1 host terakhir terus ini broadcast broadcastnya kita hitung saja disini berarti terakhir 70 80 ini tambah 1 lagi berarti 90 berapa ini 96 berarti disini broadcastnya 95 ini 81 94 nah berarti dia berada disini rentangnya oh sorry berada disini ya ini berarti 79 broadcastnya ini 78 ini 65 nah begini berarti dia ini adalah host berapa networknya 1 7 64 berapa broadcastnya 7 79 ada pertanyaan lain misalnya dia network keberapa ya ditung saja 1 2 3 4 5 seperti itu ya jadi bila perlu ini corak-corak corak-corak seperti ini sudah tidak perlu lagi kita kita langsung bisa dipertanyaan misalnya 192 168 1.32 slash misalnya slash 27 pertanyaannya langsung saja slash 27 itu berarti broadcast berapa kan berarti di digit ketiga kan 128 64 32 kan sudah ketahuan berarti 32 adalah network seperti itu berapa broadcastnya tambah saja 32 berarti ketemunya berapa satu angka sebelum network berikutnya berarti 60 60 berapa 63 berapa host yang valid berarti 33 sampai dengan 60 berapa tadi 32 sampai 62 gitu ya seperti itu ya ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini harus bisa dijawab dengan simple kalau sudah belajar subnet nah sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang simple tadi itu adalah efek kita sudah belajar atau dampak yang kita sudah belajar dengan subnet VLSM nah implementasi di lapangannya ya seperti tadi tentukan saja berapa subnetnya hostnya seperti itu gambar dulu boleh seperti itu nah ini beberapa hal yang mungkin perlu di pertimbangkan yang pertama ini ya catetan ya setiap host di dalam jaringan itu dia harus unik tidak boleh ada yang sama kalau sama kalau sama ya konflik ya kemudian kita juga butuh sebuah perencanaan dan dokumentasi yang baik kemudian server yang kita miliki itu harus mampu diakses beroperasi beroperasi dapat diakses ya dari mana dari internal host internal host maupun external host ya kemudian layar 3 ya static address ini ya IP address untuk layar 3 ini yang static itu gunakan untuk server ya sehingga server itu dapat dikontrol kemudian perhatikan juga tentang security dan performance ya ini juga jadi hal yang penting untuk dipertimbangkan ya sehingga catatannya kan seperti ini ya cegah duplikat address ya kemudian ya pastikan server itu dapat dikontrol ya kemudian kita dapat monitoring kinerja dan seterusnya nah untuk device ya untuk device yang end user itu kita bisa tetapkan dengan DHCP ya kita bisa buat perencanaan seperti ini ya seperti tabel ini dengan DHCP ya kalau kliennya sedikit tidak masalah tapi kalau misalnya kliennya banyak kalau tidak pakai DHCP ya repot sendiri artinya kita pasti butuh DHCP server ya kalau tidak mau DHCP server nanti di CCNA berikutnya akan diajarkan mengkonfigurator agar router itu bisa memberikan address ke klien kemudian kemudian perubahan terkait dengan pola subnetting itu juga membutuhkan rekonfigurasi pada DHCP server ya termasuk IP client ya yang menggunakan DHCP versi 6 kemudian untuk server ini untuk client untuk end user untuk server ini jangan gunakan DHCP tapi gunakan konfigur gunakan static address ya kemudian jika memungkinkan ya gunakan NAT agar klien-klien di bawahnya bisa terkoneksi internet kemudian untuk intermediary intermediary ini apa ya router kemudian switching dan lainnya itu gunakan static address untuk apa agar bisa dikelola secara remote ya kemudian gateway perhatikan ya gateway ini adalah router interface yang digunakan untuk exit network jadi misalnya seperti ini ya ini switch ini adalah komputer komputer maka gunakan gateway dari klien-klien ini misalnya A, B, C ini gateway-nya ke sini ya misalnya ini gateway-nya 192.168.1.1 berarti kan ini kan ada IP address ya 192.168 misalnya 1.2 netmasknya kan misalnya 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 gateway-nya diberikan ini 192.168.1.1 nah gateway di sini juga sama di komputer B ini gateway-nya ini komputer C ya jadi dia adalah exit interface di router nah di bagian lab nanti Anda akan diminta untuk mendesain dan mengimplementasikan pengalamatan menggunakan VLSM nah terkait dengan IP versi 6 ya ya IP versi 6 ini ya dia sebetulnya tidak tidak terlalu peduli lah ya dengan apa namanya penggunaan IP address ya karena memang cukup besar ya cukup banyak dan IP versi 6 subnetting ini dia digunakan untuk pengalamatan yang sifatnya hirarki dengan subnetwork yang dibutuhkan nah kemudian link lokal itu tidak perlu di subnet link lokal itu masih ingat yang dia diawati dengan FE 00 dan seterusnya kemudian IP versi 6 global unicase address ini dapat di subnet dan global unicase address ini normalnya itu berisi size 48 ini global ya disini masih ingat totalnya kan 128 bit 128 bit cantik sayang terus 128 ini kan dibagi dua misalnya ada subnet ID sama interface ID lah ya sama interface ID kalau di IP versi 4 langgeplah ini network ini broadcast eh ini host ini sudah dijelaskan ya di chapter sebelumnya nah routing perfect untuk global unicase itu kan 48 ini nah 16 bit ya itu digunakan untuk subnet ID yang kemarin sudah dijelaskan subnet ID itu yang dia nanti akan memiliki interface nah ini hostnya sebanyak 64 bit ya cukup besar juga ya kalau dilihat misalnya beginilah sebentar coba kita lihat sekarang ya dari susunan ini ya 48 itu untuk global unicase address to perfect ditambah dengan 16 subnet ya anggaplah ini 16 subnet ini berarti kan satu satu subnet saja jika interface nya itu 64 ya coba kita hitung 2 pangkat 64 ada cukup banyak ini ya kalau diberi satu negara saja ini sudah berapa nanti bacanya bingung ini ya coba kita ambil 2 pangkat 32 saja deh sorry nah itu hasilnya tuh sepertinya satu Indonesia saja cukup lah ya untuk diberikan satu IP satu subnet saja satu network isinya host semua dan itu itu adalah publik itu penduduk Indonesia kan sekarang baru sekitar 230 juta ya 230 juta itu kurang lebih lah ya kalau satu orang itu kalau satu orang itu 230 juta kan masih kecil lah ya seperti itu anggaplah misalnya ini kan ini kan selesnya 32 bukan 64 kalau 64 kan berarti seperti tadi itu ya berapa itu bacanya ya 2 pangkat 64 nah ini banyak banget ya seperti itu jadi dengan dengan satu subnet saja saya Indonesia itu sudah bisa memiliki satu api publik ya mungkin untuk kebutuhan seperti dijelaskan di api versi 4 untuk iot ya atau internet of thing ya kemudian misalnya satu orang punya satu perangkat ya perangkat misalnya 2 atau 3 seperti itu ini cukup untuk satu negara ya sedangkan dunia misalnya itu kan diberi subnet slash 16 ya 16 bit berarti anggaplah 2 pangkat 16 65.536 ya anggaplah misalnya satu negara itu satu itu ya satu negara itu satu kan negara di dunia itu engga lebih engga ada yang engga engga lebih sampai 65.000 36.000 itu ya dan engga mungkin juga negara itu akan berpecah apa namanya begitu cepat lah gitu seperti itu ya kita anggap misalnya negara Indonesia lah Indonesia itu terpecah misalnya Jawa jadi negara sendiri kan kan otomatis berkurang itu subnet nya pisah-pisah gitu apa lebih-lebih gitu sangat berlebih ya seperti itu ya ini untuk IP versi 6 makanya kemudian IP versi 6 itu dia tidak terlalu concern kepada ini ya terkait dengan apa IP terkait dengan apa namanya space yang boros itu kenapa ya karena lebih itu kalau IP versi 4 dipertimbangkan ya karena IP versi 4 itu sudah sudah habis itu tidak mungkin lagi mau di 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 dihemat lagi tidak mungkin makanya kemudian di IP versi 4 kan ada konsep NAT ini bagaimana IP privat itu bisa dirouting ke internet seperti itu kalau IP versi 6 semuanya jadi public ini public semua ya seperti itu nah ini ada seblok subnet juga sama di IP versi 6 itu secara umum ya kita perhatikan slice-nya apa namanya block size-nya ya seperti ini jadi kalau misalnya normalnya di global routing perfectnya itu size 48 48 itu kan hanya di 3 hectare ya ada di 3 hectare ya kemudian kalau untuk di slice-kan 64 ya berarti kan dia bisa menghasilkan 65.536 ya terus cara penggunanya seperti apa ya sama saja cara penggunaannya ya misalnya kita butuh 1 2 3 4 5 ya butuh subnet ya 5 ya sudah disiapkan saja 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 gitu terus config IP address-nya seperti apa ya ditambahkan ya ini ya 3 titik hanya agak unik ya cara menuliskannya agak hati-hati ini IP versi 6 address di berapa acat ya jangan lupa ini double colon 0 1 maksudnya paham kan ya seperti di bahasan sebelumnya ya ini kalau di spreadkan tulisannya kan jadi panjang ini jadi 0 0 0 panjang lah ya sampai terakhir adalah 0 0 0 1 seperti itu 0 0 0 1 seperti itu ya seperti itu ya untuk implementasinya implementasinya nanti akan Anda akan apa namanya akan digunakan diminta untuk mengimplementasikan subnet IP versi 6 ya untuk IP versi 6 secara detail nanti saya akan membuat satu sesi khusus IP versi 6 ya satu sesi IP versi 6 ya untuk modul di CCNA ini ya standarnya sampai di sini ya itu saja yang perlu saya sampaikan saya tutup dengan sebuah kesimpulan ya bahasanya pengorganisasian perencanaan terkait dengan IP address itu sangat penting ya kita sudah belajar tentang subnet dan VLSM yang kedua-duanya itu akan berkaitan dengan problem broadcast ya dan kita sudah belajar tentang subnet dan VLSM di IP versi di IP kelas A ya kelas B kelas C dimana intinya pada konsep subnet itu adalah memanfaatkan bagian host memanfaatkan bagian host untuk dijadikan sebagai subnet untuk dijadikan sebagai subnet network dan pertanyaan-pertanyaan yang selalu dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan subnet itu yang pertama yaitu jumlah network atau jumlah subnetworknya ingat rumusnya 2 pangkat N sama dengan ini kemudian jumlah host yaitu 2 pangkat N dikurangi 2 seperti itu jangan lupa juga ya anda sudah dihasilkan cara menghitung block size ya ini rumusnya 256 dikurangi sekian atau kalau tidak mau ya diperhatikan dengan magic number magic number ya untuk implementasi di lapangan anda bisa gunakan VLSM kalkulator itu saja yang perlu saya sampaikan ya mohon maaf jika ada kesalahan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh